Sebuah kapal pengangkut bahan makanan pokok, sembako, tenggelam di perairan Padu 4, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubur Raya. Di Polairut Polda Kalimantan Barat bantu amankan evakuasi barang dagangan kelontong dan sembako di TKP tenggelamnya kapal KM hasil utama. Menurut Kabit Humas Polda Kalbar, penyebab tenggelamnya kapal KM hasil utama tersebut berawal saat kapal mengalami mati mesin, sementara anak buah kapal sedang istirahat tidur. Kabit Humas Polda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto melalui Kabit Humas Polda Kalbar mengimbau kepada Nahoda kapal diminta untuk tidak menyepelekan kebocoran meskipun kecil. Apalagi jika membawa muatan yang cukup banyak. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.